Iring langgang, istri tersangka pengusaha bengkel di kota Tomohon, Sulawesi Utara melakukan protes dan menyayangkan tindakan yang diambil oleh Kejariman Adu. Ia menegaskan bahwa suaminya dikriminalisasi dengan menggunakan bukti palsu dan penggunaan pasal yang tidak dia lakukan. Menurutnya penahanan suaminya itu syarat konspirasi bahkan terkesan dipaksakan. Dia juga meminta bantuan Presiden Jokowi dan Kapolri untuk bisa membantu nasib keadilan hukum keluarganya yang telah dirampas oleh orang berduit. Dengan berlindang air mata dirinya khawatir jika anaknya tahu bahwa ayahnya telah ditahan di penjara. Menurutnya semua transaksi yang dilakukan suaminya Ferry telah mendapatkan persetujuan dari pemilik barang, yaitu Rukun Agung, pemilik toko gudang Aki Bali di Melalayang Kota Manado, namun Ferry Tan dituduh menggelapkan barang dagangan toko tersebut. Awalnya Ferry Tan bersama istri Iring Langgang didampingi kuasa hukum Rokipaat memenuhi pelimpahan berkas dari penyidik polresa ke Kejari Manado. Beberapa jam setelah menjalani pemeriksaan di dalam kantor Kejari Manado, Ferry Tan kemudian ditahan dan langsung dibawa menggunakan mobil tahanan ke rutan Malendeng Kota Manado. Merasa tidak puas karena suaminya ditahan, Iring langsung melakukan protes dan menemui Kejari Manado, Wagio, untuk meminta penjelasan. Saya sebagai istri, Pak, tidak bersedih sekali ya, atas tindakan ini hukum. Rupanya tidak adil sekali, hukum. Saya minta Pak Kapolri dan Pak Presiden, tolong bantu saya, Pak. Apakah anak-anak di rumah suami ditabat? Anak saya tidak pernah tahu, selama suami saya ditahan, saya punya anak-anak, tidak pernah tahu. Anak saya tidak pernah tahu juga ini masalah, tidak pernah saya muka setahu anak saya. Anak saya satu-satunya itu, Pak. Saya tidak mau tahu, saya tidak mau usul, dia sedih. Apalagi kalau dia tahu ini bapaknya ditahan. Menurut kuasa hukum terlapor, Rokipaat, kliennya dikriminalisasi serta bukti-bukti yang digunakan dalam kasus ini tidak valid dan telah dimanipulasi untuk menyebab kliennya. Kejadian ini, bagaimana klien kami, saudara Fertan itu dipaksakan untuk naik ke-21 padahal itu terjadi kriminalisasi. Apalagi dalam surat tadi yang dipaksa untuk ditandatangan itu ada pasal 362 yang tidak pernah dilakukan oleh saudara Fertan. Dan itu timbul setelah Ibu Kaposek, kemudian Kanit dan penyidik Mario dan Ketut balik dari Bali difasilitasi oleh Pak Rukun Agung. Nah ini menjadi sangat prihatin. Kenapa harus dinaikkan secara terpaksa di dunia. Menurut kami, ini adalah kriminalisasi yang menurut kami sudah melanggar. Bahwa awalnya tersangka ini bekerja kepada korban. Kepada korban, kemudian mengambil atas seizin. Tadinya awalnya katanya atas seizin dari pemilik mengambil arti untuk diusahakan di usahanya Fertan. Tapi versinya korban itu tidak mengizinkan. Jadi dilaporkan ke pihak kepolisian, itu dianggap sebagai penggelapan. Penggelapan ini kan adalah barang yang ada dalam kekuasaannya. Berita ini kan memang bekerja di situ. Jadi kemudian diambil ke, dan ini sebenarnya diakui memang dia ada mengambil gitu kan. Tadinya bilang siizin, tapi memang belum ada pembayaran. Kemudian setelah diproses, kalau dalam berkas ya, kalau dilakukan proses, memang barang-barang bukti berupa ati itu ya diambil dari tempat usahanya Fertan. Kasus ini awalnya terjadi pada tahun 2021 lalu, di mana terlapor Fertan telah bekerja sekitar 5 tahun di sebuah toko penjualan aki di Malalayang, Kota Manado, kemudian membuka satu toko bengkel di Tomohon untuk membantu pelapor bernama Rukun Agung menjual aki-aki yang tidak laku terjual di Kota Manado. Aki tersebut ternyata laku di Kota Tomohon dan terjual sekitar 70-an juta rupiah. Ketika hendak menyetorkan uang hasil penjualan, namun pelapor Rukun Agung menolak dan menuduh melakukan penggelapan, kemudian melaporkan ke Polsek Malalayang, Kota Manado, dan akhirnya dilimpahkan ke Polresa Manado, dan pada Kamis malam dilimpahkan ke Kejari Manado dan langsung dilakukan penahanan. Kasus ini menjadi perhatian publik, karena dugaan adanya konspirasi untuk menjebak tersangka. Keluarga berharap keadilan ditegakkan dan kebenaran bisa terungkap dalam proses penegakan hukum yang jujur dan adil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.